Juga bisa menggambarkan bahwa Dengan perbedaan Segala macem tetap kita bisa menjadi Kesatuan apalah gitu-gitu Dari dunia yang berbeda Bener-bener Karena sebenarnya juga Menyinggung juga dari Makna lagunya itu sendiri ya Krista ya Karena kita juga mencoba untuk Memproject itu di lirik Dan di nuansa lagunya Jadi biar dia Kawin aja gitu Semua-semuanya tuh Menyatu gitu Beneran di ide jari Beneran kepawin kak Beneran deh Beneran kan Iya kan Jadi kalau didengerin tuh Bener-bener meresap Ibaratnya ya Kalau misalnya masak tuh ya Itu bener-bener udah Ampe gurih banget gitu Oke Maknyus Maknyus Inspirasinya macem-macem ya Maksudnya Krista sama Sama aku beda gitu Tapi ternyata banyak Similarities juga Makanya terlahirlah Lagu ini Makasih banyak jawabannya kak Terima kasih Epe Terima kasih Halo Oke nanya lagi ya Boleh dong Apa sih yang Krista suka Dari suaranya Dea Dan apa yang Dea suka Dari musik Krista Terima kasih Gue dulu ya Berthia Yap Gue suka banget Pas denger suara Kak Dea Pas pertama kali tuh Kayak gue dengernya Berkarakter banget Terus unik banget Dan Gak apa ya Gimana ya Kayak gak Masa sih Unik banget aja gitu Gak ada yang punya Kayak gitu Kayaknya Menurut gue Keren banget Saking kerennya tuh Gue langsung pengen Collaborate sama dia gitu Dan cocok banget gak sih Menurut kalian Sama musik yang gue bikin Gimana guys Iya Agak banget kan Gimana didengar belum Cucok gak nih Cocok sih Gimana Kayaknya Gue udah pengen dulu dulu Tunggu dulu kak Gue masih mau Oke 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 Gue udah ngefans gitu Sama Kak Dea Dari pas dia di hi-fi gitu Soalnya Aduh ya ampun Dia emang Kayak keren banget nih Oke gue udah stop Memuji-muji lo Iya gue lumayan Agak sedikit Bemerah ini mukanya Cie Sudah cukup Krista cukup Sebetulnya Sebenernya gue suka Dari awal gue denger Udah pernah denger Monochrome juga Terus udah ngeliat Bentuknya Krista Ngeliat personanya dia Terus personalitynya Juga gue suka Terus Itu tercermin banget Di musiknya Dan pas dengerin Pertama kali Lagu ini Masih dalam bentuk Musik aja Gitu instrumental aja Itu udah Berasa nostalgic Gitu Mengerasa balik lagi Masuk ke ini Lorong waktu Masuk ke lorong waktu Habis itu Kayak lagi ada dimana Pokoknya Jadi nuansa-nuansa Synthwave City pop Itu tuh Sebenernya Personally Aku suka banget Gitu Jadi itu One of Lagu-lagu semacam itu One of lagu-lagu Yang sebenernya Pengen banget Dibikin Gitu Ya Pengen banget Dibuat Gitu kan Terus Eh kebetulan Bertemulah Sama Mbak Krista Ini Terus terjadilah Ini Gitu Emang udah Suka banget Sebetulnya Sama musiknya Berarti ma Saling ngefans Sebenernya Sebetulnya Begitu Malu-malu aja Kita biasanya Iya Kita kayak Aduh gimana ya Gitu Oke oke Makasih kameka Oke Terima kasih Terima kasih Next nih Ada lagi dari Kak Isra Mau nanya lagi nih Hai Kak Isra Halo Mau nanya lagi dong Ada tiga poin sih Yang mau ditanya Pada bagian lirik Jepangnya itu Itu Nyanyu Siapa ya Dari Krista Atau Dari Dera Atau dua-duanya Oh kalau itu Kak Dia silahkan jawab Iya Oke itu yang nyanyi Sadam Saya Nyanyi itu saya Cuma mungkin itu Sudah terkena Apa ya Mungkin Enggak sih Sebenernya emang Aslinya suaranya Emang kayak gitu sih Jadi orang Biasa mikir Kayak Wah itu kena Apa gitu Efek mungkin Diafekin dikit Tapi sebenernya Basically Udah kayak gitu Suaranya gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi emang Semua Iya Semuanya itu Dari Dera Semuanya yang Vokal ya Vokal ya Vokal ini ya Oh gitu Yang kedua nih Dengar-dengar kan Dia tuh bisa Orang vokal Dua di Spears And Sebenernya Sebenernya Iya bener Sebenernya itu Jujur aja Dulu tuh Belajar nyanyi Itu gara-gara Impersonit Beberapa vokalis Gitu Jadi Teknik-teknik mereka Yang Sebenernya Dicoba Diimplementasikan Di kehidupan nyata Lalu Terjadilah suara ini Gitu Jadi emang Seneng banget Dari dulu Kayak Britney Spears Kristina Gelera Terus siapa lagi Shakira Terjadilah suara ini Terjadilah suara ini Terjadilah suara ini Terjadilah suara ini Takkis Pegasim Terjadilah suara ini Terjadilah suara ini Terima kasih.